Intro Arema FC tampil sebagai juara Piala Presiden 2022 Kepastian ini didapat setelah dilaga final leg kedua malam ini Yang digelar di Stadion Sekiri Samarinda Arema FC berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 0-0 Sebelumnya di final leg pertama yang digelar di Stadion Kanjuruhan Arema berhasil menundukan Borneo dengan skor 1-0 Lewat gol tunggal dari Abel Kamara Agregat skor akhir adalah 1-0 untuk kemenangan Arema Gelar ini merupakan gelar ketiga yang diraih oleh Arema Setelah sebelumnya sukses menjuarai Piala Presiden di tahun 2017 dan 2019 Berikut ini daftar penghargaan di Piala Presiden 2022 Gelar juara diraih oleh Arema FC Tim Singoedan berhak atas trofi, medali dan hadiah uang tunai sebesar 3 miliar rupiah Gelar runner-up didapat oleh Borneo FC Pesut etam berhak atas medali dan hadiah uang senilai 1,5 miliar rupiah Gelar top skor didapat oleh striker Borneo yaitu Matheus Pato Pemain asing asal Brazil ini membukukan 6 gol di turnamen ini Ia berhak atas sepatu emas dan uang tunai senilai 100 juta rupiah Gelar pemain terbaik diberikan kepada keeper Arema yaitu Adilson Maringa Ia berhak atas bola emas dan uang tunai senilai 100 juta rupiah Gelar tim pair play diberikan kepada Borneo FC Mereka berhak atas trofi dan uang tunai senilai 100 juta rupiah Ada pun gelar pemain muda terbaik diraih oleh pemain Borneo FC yaitu M. Pajar Paturohman Ia berhak atas medali dan uang tunai senilai 50 juta rupiah Nah itulah akhir dari gelaran Piala Presiden 2022 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys Bagaimana tanggapan kalian?